Intro Hai semuanya Berjumpa lagi dengan Ervika nih Kali ini Ervika akan memberikan informasi mengenai 5 HP Oppo terbaru di tahun 2019 Tapi sebelum itu, di subscribe dulu ya channel Ervika Biar kamu gak ketinggalan video terbaru selanjutnya Intro Yang pertama ada Realme C1 2019 Realme C1 2019 merupakan generasi penerus dari Realme C1 2018 Yang saat ini sudah resmi masuk Indonesia Dijual dengan harga 1,5 jutaan Realme C1 2019 sudah menawarkan spesifikasi yang sangat bagus Salah satunya punya kamera ganda beresolusi 13MP dan 2MP Yang sangat cocok digunakan untuk fotografi Yang kedua ada Realme C3 Yang kedua ada Realme C3 Resmi masuk Indonesia pada bulan Maret 2019 lalu Realme C3 menjadi salah satu HP paling laris saat ini di Indonesia Semua ini tidak lepas dari desain dan spesifikasi yang ditawarkan Realme C3 sangatlah bagus Seperti punya kapasitas RAM sebesar 4GB dan memiliki daya baterai sebesar 4230 mAh Yang dapat bertahan lama saat digunakan untuk bermain game Yang ketiga ada Oppo F11 Oppo F11 menjadi HP Oppo terbaru selanjutnya di tahun 2019 Yang sangat cocok digunakan untuk bermain game Karena Oppo F11 sudah menggunakan salah satu prosesor terbaik saat ini Yaitu Mediatek Helio P70 Octa-Core dengan pengolah grafis GPU Mali-G72 Yang terkenal dapat menjalankan semua jenis game secara lancar Yang keempat ada Oppo F11 Pro Yang keempat ada Oppo F11 Pro Oppo F11 Pro saat ini juga sudah resmi masuk pasar Indonesia Daya tarik utama yang ditawarkan HP ini ada di bagian kamera Karena Oppo F11 Pro sudah memiliki kamera ganda beresolusi 48MP dan 5MP Yang membuat Oppo F11 Pro sangat sempurna saat digunakan untuk fotografi Yang kelima ada Oppo R17 Pro Yang kelima ada Oppo R17 Pro Pro menjadi salah satu HP Oppo terbaik saat ini di Indonesia dilepas dengan harga 8,9 jutaan Oppo R17 Pro menawarkan desain dan spesifikasi yang sangat mewah seperti sudah menggunakan teknologi sensor pemindai sidik jari di dalam layar punya kapasitas RAM sebesar 8GB dan memiliki kamera depan beresolusi 25 megapiksel itulah informasi mengenai 5 HP Oppo terbaru di tahun 2019 menurut kamu HP mana nih yang paling bagus komen ya dan jangan lupa like dan share video ini ya kalau kamu suka Terima kasih Bye sub indo by broth3rmax